Melia, kerjaan kamu disini adalah menyiapkan makan dan minum dan membereskan kamar anak-anak. Hai, ini dia. Kamu tuh mirip kayak Abel, adikku. Dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu. Aku merasakan ada sesuatu yang jahat di rumah ini. Oke, di film Mata Batin 2 ini aku berperan sebagai Alia. Untuk karakternya sendiri, Alia itu di Mata Batin 2 ada shifting karakter dari yang penakut menjadi lebih berani. Di Mata Batin 2 ini dia sudah bisa mensyukuri kelebihan yang dia punya, yaitu dia punya mata batin yang terbuka. Dan dia berusaha untuk menggunakan kelebihannya itu untuk membantu orang lain. Termasuk membantu arwah yang masih penasaran dan yang urusannya belum selesai di dunia ini. Karena menurut dia, pasti ada maksud dan tujuannya nih kenapa Tuhan mempercayakan kelebihan ini untuk dia. Dan dia akhirnya berusaha untuk memakai itu untuk membantu banyak orang juga. Nah, Alia ini bekerja di sebuah pantiasuhan yang dimiliki oleh Sofiella Chuba dan Jeremy Thomas. Di dalam pantiasuhan itu ada satu anak pantiasuhan yang mata batinnya juga terbuka yang diperankan oleh Nabila. Nah, akhirnya ada sebuah konflik di pantiasuhan ini yang membuat Alia dan Nabila itu akhirnya berusaha mencari tahu tentang konflik tersebut dan memecahkannya. Jadi, ceritanya tentang bagaimana mereka berdua berusaha memecahkan konflik tersebut dan berkomunikasi dengan arwah yang ada di pantiasuhan tersebut. Ya, kalau di mata batin satu memang lebih penakut karena dia tadinya nggak bisa melihat dan akhirnya dia bisa melihat. Tadinya dia nggak percaya sama yang berbau. Dia nggak percaya kalau misalnya ada dunia lain itu. Kalau di mata batin dua ini, karena dia udah tahu dia bisa melihat dan dia udah mulai terbiasa dengan kelebihannya itu, akhirnya dia berusaha untuk memberanikan diri. Dan dia nggak mau lapasih hidup dalam ketakutan terus. Jadi, dia berusaha untuk melawan ketakutannya dan justru malah menggunakan kelebihannya itu untuk hal yang positif. Kalau di mata batin dua yang paling berasa itu adalah waktu itu aku sempat dibilang katanya aku ketempelan. Jadi, aku tadinya aku sehat-sehat aja dari siang. Tiba-tiba pas malam lagi mau syuting di satu tempat itu sehatnya garasi. Aku ngerasa kayak berat banget. Terus aku jadi kayak pusing, capek, mual. Tiba-tiba aku kayak menggigil, badanku panas sampai aku keringetan, keringet dingin gitu. Terus beberapa orang di situ bilang kalau aku ketempelin dan ketempelannya nggak cuma satu. Jadi aku tuh katanya termasuk kuat. Selama ini biasanya suka ada yang nempelin cuma satu. Tapi aku nggak apa-apa gitu. Tapi kali ini yang nempelin aku katanya ada tiga. Jadi, aku langsung drop banget. Kebetulan saat itu aku lagi datang bulan juga ya. Jadi mungkin lebih sensitif. Dan akhirnya ya didoain dan lain sebagainya. Tapi waktu itu masih tetap lemas. Akhirnya aku sempat stop si syutingnya malam itu. Karena kebetulan adegannya lagi berat banget juga. Jadi nggak bisa dipaksain. Menurut aku wajib banget nonton Mata Batin 2. Karena udah banyak yang nonton Mata Batin 1. Penontonnya udah mencapai lebih dari 1,2 juta penonton. Bahkan di negara lain juga udah laku. Dan di Mata Batin 2 ini konsepnya menurut aku lebih bagus justru dari Mata Batin 1. Cara pengerjaannya juga lebih bagus dari segi shot, gambar, set, properti. Semuanya menurut aku lebih baik lagi. Terus action sequence-nya lebih banyak jadi lebih menegangkan. Ceritanya nggak ketebak pastinya dan ceritanya makin seru. Halo, saya Jessica Mila. Saya berperan sebagai alia di film Mata Batin 2. Jangan lupa saksikan film Mata Batin 2 di bioskop kesayangan kamu. Dan beli tiketnya di BookMyShow. Jangan lupa saksikan film Mata Batin 2 di video.